hadududududududu ngelihat anak-anak gadis jaman sekarang tuh pakai lipstick taunya yang licin yang kayak gini dong tuh creamy nih kayak gini cara pakai ini dipoles langsung keluar nih warnanya ditap-tap langsung keluar nih warnanya warna pink tuh cakep terus itu creamy gini ngelih ibu nih lihat nih ha seksi kan gak kayak lipstick kalian tuh yang licin yang kering-kering itu apa tuh namanya mate apa tuh mate aduh ngerti lah pokoknya lipstick yang keren tuh kayak gini jangan yang kayak gitu lipstick apaan sih itu nih nengok nih ha sekarang gini bertunjukkan ya nih ha udah lah ya capek ibu ngomong bilang gak ngerti-ngerti enggak temen-temen lipstick yang keren tuh yang kayak gini nih aduh jilbabnya lagi mereng-mereng nih lihat nih aku buktiin ya nih ha itu licin bikin bibir itu keren nih lihat nih pokoknya lipstick yang keren tuh yang kayak gini lah untuk anak-anak gadis ibu-ibu juga cocok kok pakai yang kayak gini nih lihat ha licin-licin gitu gimana cantikan yang ini aja ini nih yang paling keren namanya lipstick glossy temen-temen pokoknya ini aja nih ha sekarang aku tunjukin ya nih ha pokoknya gini aja kalau yang itu enggak enak ya udah ya Aduh aku lari deh bukitnya begini dadah Aduh-duh-duh pokoknya apapun namanya itu lipstick matte layar nomor satu enggak ada yang lain enggak ada yang lebih hebat dari lipstick matte nih ha kalau lebih simet itu nggak ada tandingannya teman-teman enggak adalah betulan ini tengok-tengok sana kayak gini nggak bohong pokoknya lipstick matte itu bisa mau cim sini cim sana cim situ nggak akan nempel nggak akan ninggalin bekas pokoknya ini aja lah pilih yang lain tuh nggak usah yang glossy yang apa tuh yang licin yang creamy nggak ada itu semua hahaha Halo teman-teman semangat pagi welcome back to my YouTube channel ya terima kasih yang yang udah mampir di YouTube ulan seri dewan dari mohon untuk dukungan kalian dengan cara klik tombol subscribe like comment dan share Nah jadi kali ini ulan mau bahas ya tentang video yang tadi udah teman-teman lihat di awal yaitu perdebatan tiga cewek-cewek mental yang menganggarkan lipstick kesukaannya jadi menganggarkan tipe-tipe lipstick kesukaannya ada dia yang suka lipstick creamy ada yang suka lipstick glossy dan ada juga yang suka lipstick matte teman-teman so jadi di video kali ini ulan mau bahas gimana sih emang rasanya pakai lipstick yang creamy yang glossy dan juga yang matte yuk langsung aja ya disini ular punya beberapa lipstick teman-teman orang ada tiga jenis lipstick tersebut yaitu lipstick yang dia creamy lipstick yang glossy dan juga lipstick yang matte nah tapi akan tetapi teman-teman dari tiga jenis lipstick tersebut ternyata yang dikatakan creamy terus yang dikatakan glossy dan yang dikatakan matte itu masih ada lagi teman pembagiannya seperti lipstick yang matte gitu kan ada lipstick yang dia matte ya namanya itu udah judulnya udah matte tapi dia itu masih tetap bisa nempel gitu tetap bisa transfer ke tempat lain gitu misalnya entah ke tisu atau ke masker atau ke gelas gitu tapi ada juga yang dia jenis lipstick dia memang matte tapi memang bener-bener matte teman-teman nggak nempel sama sekali nggak berpindah tempat nggak transfer ke benda lain nah jadi nanti akan menunjukkan ulan nah lipstick lipsticknya jadi disini ulan karena ulan seorang oriflammer jadi lipstick yang menunjukkan itu adalah lipstick oriflame teman-teman sebab lipstick ulan itu udah hampir hampir 99,9% itu oriflame cuman nanti akan ada juga lipstick non oriflame teman-teman yuk langsung aja ya kita akan simak videonya nah yang ini dia lipstick creamy ya teman-teman ulan akan tes di punggung tangan ulan 1 1 1 1 1 nah dari 4 lipstick yang ulan goreskan barusan ini adalah ada varian the one terus ada varian color box dan ada juga varian on color dan ketiga varian tersebut itu merupakan lipstick-lipstick yang creamy jadi creamy itu berarti lipsticknya itu dia di bibir itu dia dibilang berat enggak berat tapi kalau misalnya kita minum itu masih nempel teman-teman masih jelas nempel ke benda yang nempel ke bibir kita misalnya kita minum kan jadi dia masih tetap bisa nempel ke gelas terus kalau misalnya kita pakai masker itu di masker itu bakal masih tetap nempel lipsticknya gitu teman-teman itu dia tipe lipstick yang creamy tapi kalau untuk dibilang berat sejauh ini belum ada lipstick oriflame yang bikin bibir ulang terasa berat dan kayak tebal gitu enggak ada jadi sejauh ini aman-aman aja gitu dan bibir ulang juga tetap seperti warnanya warna aslinya gitu teman-teman enggak bikin hitam dan enggak bikin panas gitu enggak ada sih enggak ada sih sejauh sebanyak lipstick yang ulang punya enggak ada lipstick oriflame yang bikin bibir ulang seperti itu nah berikutnya disini ada lipstick glossy teman-teman itu seperti yang dipakai oleh cewek anak gadis yang tadi malu-malu enggak pede tapi dia selalu berharap supaya orang tuh banyak memilih glossy lipstick teman-teman jadi ini dia lipsticknya dari varian jerdani gold nah jadi lipstick ini memang benar-benar glossy teman-teman yang mana artinya itu adalah licin jadi lipsticknya itu benar-benar licin dia itu hampir sama kayak pelembap bibir teman-teman tapi kalau pelembap bibir kan dia kayak memang benar-benar kayak minyak kan sedangkan ini dia masih ada kayak tekstur-tekstur creamy-nya itu masih ada tapi lebih berminyak gitu teman-teman ini langsung aja ya ulang akan tes di tangan ulan nah pas pula ini warna ungu ini ini teman-teman bisa lihat ya ini kelihatan kan dia itu kayak lebih berminyak gitu teman-teman jadi untuk teman-teman pecinta lipstick glossy ini sangat recommended sih untuk lipstick yang satu ini karena dia benar-benar kayak berminyak gitu tapi tetap ringan di bibir cuman kalau untuk minum udah pasti nempel di gelas ya teman-teman dan kalau pakai masker udah jelas nempel di masker ini dia kelihatan kan kayak minyak gitu nah dia untuk lipstick yang glossy nih berikutnya kita lanjut ke lipstick yang matte berikutnya kita akan masuk ke lipstick yang matte teman-teman jadi disini ulang punya beberapa lipstick matte ya disini ada beberapa lipstick matte teman-teman tapi tingkat kemetannya itu itu berbeda satu sama lain karena disini ada lipstick yang katanya matte tapi tetap masih bisa tuh kayak transfer ke benda lain gitu teman-teman dan ada juga yang memang benar-benar matte memang benar-benar gak nempel gitu gak transfer ke benda lain teman-teman langsung aja kita akan tes ya mulai dari ini Jordan Eagle Iconic Lip Elixir teman-teman ini juga varian dari eh The One dari Oriflame ya ini ulang akan tes disini jadi kalau lipstick matte itu teman-teman dia membutuhkan waktu mungkin sekitar sampai 10 menitan untuk nunggu dia sampai matte teman-teman menunggu dia sampai kering di bibir jadi kenapa seperti itu supaya ketika kita poleskan ke bibir nah sebelum dia menjadi matte kita masih bisa mengatur-ngaturnya misalnya agak mencong gini kita gini kan atau misalnya disini agak meleber gitu teman-teman agak mencong ke atas kita bisa hapus gitu sebelum dia berubah jadi matte nah berikutnya disini ada varian The One Color Unlimited Matte teman-teman nih ini juga ada udah ada judul matte nya ya ini kita akan tes juga disini ini warna-warna nude ya teman-teman karena orang suka kali warna-warna nude ini ini akan menjelaskan ya perbedaan dari matte-matte yang ulan punya ini berikutnya disini ada ini Giordani Gold juga ini dia warna apa nih ya warna nude juga teman-teman tapi nude glow dia kayak ada manik-maniknya gitu kayak ada glowing-glowingnya gitu teman-teman jadi gak cuma muka yang glowingnya tapi bibir juga bisa glowing nih Giordani kayak suka gitu warna-warna aneh gitu loh teman-teman udah berikutnya disini ada nih The One Color Unlimited Ultra Fix dan inilah yang ulan pake sekarang teman-teman khususnya dia warna Ultra Terra Cotta jadi dia tuh warna nude yang cakep banget teman-teman ini dia dan ini untuk lipstick yang satu ini ini bener-bener gak nempel sama sekali dan di bibir itu bener-bener terasa ringan teman-teman kayak gak pake lipstick ya kayak gak pake lipstick dan emang enak banget disini lipstick ini dan ini adalah kota yang kedua ya kota yang kedua jadi tempat yang kedua setelah yang kemarin pertama itu udah habis nih warna itu kayak gini teman-teman ini dan akan oleskan disini ya seperti ini dan terakhir disini ulan punya varian non-oliflame itu merek Wardah dan ini warna apa? warna nude juga warna brown ya brown der last jadi ini dari Wardah color fit last all day lip paint warna brown der last langsung aja kita akan poleskan di punggung tangan ini warnanya cakep juga nih pasang disini ya cakep banget warnanya teman-teman nih udah jadi ini dia warna-warna lipsticknya nih nah jadi ulan akan jelaskan ya teman-teman semua bentukan dan rasa atau tekstur lipstick yang katanya matte ini tadi apakah memang dia transfer atau enggak gitu ke benda lain dan terhasilkan pengalaman ulan pribadi untuk lipstick yang satu ini yaitu Jordan Egold Iconic Lip Elixir ya ini tuh memang matte teman-teman cuman dia kayak terasa apa ya kayak agak lebih tebal gitu bukan maksud ulan bukan yang ringan di bibir gitu teman-teman ya jadi kayak dia tuh kayak agak terasa lebih tebal di bibir memang dia matte dia tuh enggak nempel ke benda lain tapi tak semantap yang tadi ulan bilang ya kalau ini tuh dia tuh kayak terasa lebih tebal di bibir teman-teman teman-teman nah untuk yang satu ini berikutnya untuk yang warna mana tadi ya yang ini yang ini yang katanya matte juga ini tuh terasa ringan ya ringan di bibir kalau untuk pemakaian tipis ya untuk pemakaian tipis dia tuh memang enggak nempel ke benda lain tapi kalau untuk pemakaian atau swatch yang berkali-kali dia tuh masih bisa nempel ke benda lain teman-teman ya dia tuh masih bisa nempel ke benda lain atau dikatakan transfer nah berikutnya untuk yang dia glow ini tadi dia tuh memang kayak udah nempel macam tisu tisu yang udah basah terus ditempelkan ke bibir ya tisu yang udah basah ditempelkan ke bibir terus dia tuh dia tuh kayak lengket gitu di bibir teman-teman nah kalau untuk nempel ke benda lain masih terasa dia nempelnya itu masih kayak ada gitu rasa nempel ke tempat lain tuh masih ada teman-teman nah kalau untuk yang ini ini jelas-jelas enggak nempel sama sekali ke benda lain atau ini dikatakan no transfer gitu ya yang ini yang ultra terakota ultra terakota lagi yang ultra fix tapi warna ultra terakota ya kayak ulan pake gitu teman-teman dan untuk si Wardah ini tadi kalau ulan pribadi ya ulan pribadi yang ulan rasakan dari si Wardah ini dia tuh lipsticknya hmm gimana ya kalau untuk pemakaian tipis ini best of the best sih kalau untuk pemakaian tipis atau sekali swatch aja ini best of the best lipstick sih menurut ulan enak dipake tapi kalau untuk beberapa kali swatch dia tuh kayak nimbun 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 jadi makin tebel di bibir dan bener-bener enggak enak banget teman-teman kalau untuk ulan pribadi ya tapi kalau untuk sekali swatch ini tuh bagus banget recommended untuk teman-teman yang suka warna nude dan enggak mau terlalu tebel ini cocok sih dan hemat juga kan kalau misalnya cuma sekali swatch aja gitu tapi kalau untuk teman-teman memunculkan warnanya itu lebih lebih menyala dengan cara mengulasnya beberapa kali sangat-sangat tidak ulan sarankan karena dia akan kayak nimbun 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 gitu teman-teman untuk yang satu ini nah jadi itu dia ya penjelasan dari ulan jadi ini tadi udah udah kering ya teman-teman kita akan buktikan mana yang dia masih nempel disini dan mana yang dia enggak nempel kita mulai dari atas ini udah nempel yang di bawahnya nih kalau untuk yang ini tadi dia tuh enggak nempel kalau untuk bawahnya ini masih pindah ya ini terus kalau untuk yang ini yang glow ini juga masih pindah terus kalau untuk yang ini 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 teman-teman terus kalau untuk yang ini enggak pindah ya jadi ini dua ini dua tuh enggak pindah cuman ini lebih cepat keringnya atau lebih cepat dia menjadi matte daripada ini teman-teman kalau yang ini tadi masih agak masih ada lembabnya kalau untuk yang ini kalau yang ini udah kering nih udah bener-bener kering nih di tangan ulan ya begitu ya teman-teman jadi untuk seperti yang ulan jelaskan tadi sebelumnya lipstick matte itu dia membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk menjadikan dia matte ada yang dia mungkin hanya butuh waktu 5 menit aja ada yang dia membutuhkan waktu mungkin sampai 10 menit dan ada juga yang mungkin membutuhkan waktu sampai 15 menit supaya dia menjadi matte itu gunanya apa supaya kita bisa mengatur mengatur gimana ya mengatur kerapiannya mengatur kenyamanannya gitu jadi kalau dia langsung berubah jadi matte kan gak enak kan teman-teman misalnya disini bleber disini berserak kita mau atur dia udah berubah jadi matte seperti itu teman-teman so apapun pilihan lipstick kalian itu tergantung oleh bibir masing-masing ya jangan dengerin cewek-cewek mental yang tiga orang tadi itu kan pilihan mereka mereka mau lipstick yang creamy mau yang glossy atau mau yang matte itu terserah sama bibir mereka tapi kalau teman-teman bebas memilih mau yang kek manapun kan tergantung kenyamanan bibir dan warna yang kita sukai masing-masing terima kasih ini dia lipsticknya bye-bye semoga bermanfaat see you jangan lupa subscribe like and comment share juga ya terima kasih see you next time see you in the next video bye-bye 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 bye-bye